Intro Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo menggelar diklat kepemimpinan tingkat 4 angkatan 10 diklat dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim di Kampus 1 Badan Diklat Provinsi Gorontalo Mantan sekda Provinsi Gorontalo itu mengutarakan keikutsertaan Pejabat Struktural Eselon 4 pada Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan akan lebih terampil dan pada akhirnya ada perubahan sikap yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Saya harapkan ikuti dengan baik semua ketentuan peraturan perundangan yang ada dalam Diklat ini ikuti kemudian belajar belajar jaga kesehatan agar supaya bisa mengikuti dengan baik Menurutnya, pelaksanaan Diklat PIM 4 ini sangat penting karena lebih dari 50% pejabat struktural pelaksana tidak menguasai tugas dan fungsinya Wagup juga mengingatkan pelaksanaan Diklat PIM 4 merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan pelayanan publik dan peningkatan daya saing bangsa di era globalisasi kompetensi tersebut diwujudkan dan melalui kemampuan dalam menguasai bidang tugasnya kemampuan menerapkan kode etik serta kemampuan dalam menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan tugas jabatannya begitu dilantik seharusnya saudara-saudara membaca tugas popok dan fungsi tugas popok dan fungsi itu ya lebih banyak kalau dibaca dalam peraturan daerah setiap daerah itu hanya yang umum-umum saja tetapi perlu saudara rinci apa yang menjadi tugas utara-saudara Diklat PIM 4 Angkatan 10 dilaksanakan dari tanggal 23 Juli 2019 hingga November 2019 dengan sistem on-off campus peserta Diklat berjumlah 40 orang terdiri dari utusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mengondo Utara Kota-Kota Mobago TVRI Stasiun Gorontalo Kota Gorontalo serta Kabupaten Bonebolango Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!